Intro Informasi pertama pemirsa, sebuah gerai POM ini di Sembora Ludes terbakar. Diduga peristiwa itu disebabkan oleh konsleting listrik saat pegawai menyalakan pompa POM ini. Meski tidak ada korban jiwa, namun satu pegawai yang berada di TKP dilarikan ke puskesmas terdekat karena mengalami luka-luka. Dengan menggunakan sebuah mobil, polisi sektor Sembora langsung menutup akses jalan penghubung antar Kecamatan Sembora dan Umbul Sari. Akibat terbakarnya sebuah pom ini yang berada di pinggir jalan raya, tepatnya di Dusun Sembora Kidul, Desa Sembora, Kecamatan Sembora. Kebakaran tersebut diduga disebabkan koresleting arus listrik saat pegawai POM ini mencabut pompa yang berada di belakang stasiun pengisian. Kemudian api menyambar hingga melulantahkan bangunan POM ini karena di dalam POM tersebut terdapat ratusan liter BPM. Sugiyono Saksimata mengatakan bahwa api juga berasal dari bangunan belakang yang berada di POM ini tersebut. Kemudian api membubung tinggi dan menyambar ratusan liter BPM yang berada di dalam POM ini. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Terus bagaimana Pak? Terus merambat ke luar. Jadi dalam ruangan bukan di alatkan dulu lagi Pak. Ada yang jaga Pak waktu itu? Ada. Terus? Terus cari air di sungai. Setelah itu lari-lari cari air, gak mampu terus api membengkak. Api baru bisa dipadamkan setelah satu unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi. Salah satu pegawai POM ini menyatakan bahwa api menyambar tiga tangki penuh BPM saat dirinya mencabut stop kontak yang berada di mesin pompa. Bahkan dirinya juga sempat terkena sambaran api yang mengenai dua kakinya. Beruntung nyawanya bisa terselamatkan setelah ia lari dari kobaran api. Diperkirakan ada sekitar 600 liter BPM yang ludes terbakar di POM ini tersebut. Dari Sumboro, Segita Jumbersapu TV, melaporkan.